Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat jahit berjumpa kembali dengan saya Hari Arifin Oke di video kali ini saya akan memberikan tutorial Bagaimana cara membuat pola daster td ya ini adalah proyek dari saya jadi disini saya mendapatkan kain sarung ini dari customer saya disuruh buat daster terserah modelnya seperti apa yang terpenting tanpa lengan saya Oke untuk karanya disini ini adalah cara mengukur saya ya Nah 40 cm ini adalah ukuran untuk panjang bahu 113 cm ini adalah ukuran untuk panjang baju Nah kenapa disini cuma 113 nah berhubung disini untuk panjang salunya ini adalah panjangnya itu 117 cm ya ini sudah plus kampu jahitnya nanti nah disini ini ada titik berarti ini kosong ini untuk lubang gerung kerahnya Nah untuk lubang lubang kerung kerahnya disini saya nanti menggunakan ukuran 9 kali 8 cm 9 kesamping dan 8 cm kebawah juga bisa 9 cm kesamping 9 cm kebawah oke bisa dipahami teman-teman untuk lubang kerung kerah nanti akan saya jelaskan untuk 48 cm ini ini adalah ukuran kerung lengan bagian atas untuk tanda titik ini biasanya ini disini adalah panjang lengan dan untuk titik disini ini adalah lingkar lengan bagian bawah lanjut disini ada 116 cm ini adalah lingkar dada bagian atas disini saya kosong ini untuk lingkar baju bagian bawah oke teman-teman ini adalah penampakan pola yang sudah saya buat ya hal pertama yang harus kalian kerjakan yaitu kita hitung mulai dari panjang bahu untuk panjang bahunya disini disini ada ukuran 40 cm kita bagi dua menjadi 20 cm 20 cm ini kita tambah satu jadi hasilnya 21 cm sampai titik ini ya ini adalah 20 cm dari ujung sini oke pas ya 21 cm nah dari garis atas ini kita turunkan 5 cm ini untuk dewasa ya teman-teman kita turunkan 5 cm boleh 4 cm boleh 3,5 cm juga boleh yang terpenting jangan 2 cm ya karena jika kita buat 2 cm maka nanti jika dibuat hem ya di bagian lingkar kerung ini akan mengkerut ya jika bagian atas ini menggunakan ukuran 2 cm jadi minimal 3,5 cm sampai 5 cm untuk ukuran berbadan gemuk bisa turun sampai 6 cm ya teman-teman oke bisa dipahami ya Nah setelah membuat panjang bahu lanjut kita ukur bagian kerung kerah nah untuk kerung kerahnya disini dari sisi ke bagian samping disini kita masukkan 9 cm oke pas ya teman-teman 9 cm dan dari sisi atas ke bawah turunnya yaitu juga 9 cm boleh 8 cm juga boleh jadi disini saya turunkan 9 cm aja untuk memperlonggar saja ya karena ini dipakai mak-mak untuk biasanya memasak di dapur lanjut dari kerung kerah dan dari bahu lanjut kita ukur bagian ini ya yang 116 cm ini untuk lingkar dada ini untuk LD nya 116 kita bagi 2 eh maksud saya kita bagi 4 jadi hasilnya yaitu 116 bagi 4 hasilnya 29 cm nah dari 29 cm ini sama saja kita tambahkan 1 cm untuk kampu jahit jadi hasilnya 30 cm nah maksud saya dari garis ini sampai dengan garis yang ini ya ini adalah garis pas pembagian dari 116 dibagi 4 hasilnya yaitu 30 cm plus kampu jahitnya ya teman-teman 1 cm oke pas ya 30 cm pas ya teman-teman nah dari sini lanjut kita tarik garis lurus terlebih dahulu untuk lingkar dada bagian atasnya nah setelah kita tarik garis lurus seperti ini lanjut kita akan membuat lubang kerung lengan bagian atas untuk lubang kerung kerah bahan maksud saya untuk lubang kerung lengan bagian atas ini disini mempunyai ukuran 48 cm ya teman-teman nah dari ukuran 48 cm ini kita bagi 2 jadi hasilnya itu 24 cm sama ditambah 1 cm untuk kampu jahit jadi hasilnya 25 cm nah cara membuat untuk kerung lengan teman-teman ini teman-teman silahkan bengkokkan ini ya Hai ada dua cara dengan cara membengkokkan eh metelan juga bisa menggunakan alat seperti ini ya ini adalah eh penggaris golok bisa juga dengan cara seperti ini ya ini hampir sama ya teman-teman nah tapi disini saya turunkan 1 cm agar saat digunakan itu tidak gigit pada bagian eh ketiak ya jadi saya turunkan 1 cm dari aslinya ini sama ketika diukur nanti hasilnya menjadi 25 cm cara menghitungnya seperti ini kita beri spasi 1 cm ya kata arah samping ya nah ini pas ya Hai maaf kurang pas Hai nah ini pas ya 25 cm sampai bagian ujung yang ini nah dan lanjut dari kerung lengan bagian atas lanjut kita ukur panjang nah panjangnya disini adalah 113 cm 113 cm ini langsung saja ditambahkan kampu jahit 2 cm ya jadi 113 tambah 3 cm hasilnya emas saya 2 cm hasilnya 515 cm 2 cm yaitu untuk kampu jahit 1 cm untuk kampu jahit bagian atas dan 1 cm untuk kampu jahit bagian bawah untuk cara pengukuran panjang baju sudah tidak perlu dijelaskan lagi ya teman-teman karena guna sudah pasti kalian paham akan hal itu Hai lanjut di bagian bawah dari endaster tidinya ini ya saya buat seperti ini ya di sini saya tetap menggunakan bantuan penggaris golok ya untuk membuat lengkungan seperti ini nah dari 115 ini sudah ditambahkan punca 2 cm ya di sini kita naikkan ke ujung ini ya ujung bagian eh sambungan di sini saya naikkan 9 cm dari ini ya dari garis yang ini kita naikkan dalam 9 cm karena ini untuk cara pembuatannya silakan manual juga boleh menggunakan penggaris golok seperti ini juga boleh caranya seperti ini ya teman-teman kita paskan dulu sampai benar-benar enak ya nanti jadinya juga mudah ya Nah sudah pas ya kita taruh di bagian bawah untuk penggarisnya untuk di bagian depan ini kita letakkan penggarisnya itu di area atas seperti ini nah lanjut kita garis sampai menjadi garis lengkung seperti ini oke bisa dipahami ya teman-teman demikian tutorial kali ini semoga tutorial ini bermanfaat sampai berjumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati